Nomor tiga beras empat beras Indonesia juga Dua Strip food Yang nomor tiga beras Aku juga suka banget Ketopra Engga des Halo, nama saya Genki dari Jepaan Halo, nama saya Bobi Hai, Bobi-san des Tadi namanya apa disini? Dalam ngabian Oke, jadi konten kali ini Ranking best street food in the world Jajanan paling top nomor satu di dunia Ini ada ya ranking, benar-benar Ini dari website, enggak tahu sih Aku lihat di Instagram kemarin Lontan jadi makanan yang paling enak di dunia kan Itu juga ada ranking kan Mungkin ada yang bikin kayak gitu Stage last, current ranking Februari 2023 Jadi baru Ini ranking baru Iya nanti Kayak ada nanti Jadi mereka survei Mereka survei Mungkin ya Terus makanan Indonesia juga udah masuk Ada masuk Best 50 Nomor kelima pula? Iya Dari semua Ada des Tapi itu bukan negara ya, makanan Makanan Jadi nomor satu Nama makanan Makanan apa gitu Jadi makanan Indonesia apa ya Yang masuk Mau bisa pikir gimana? Kalau saya pasti sate Nasi goreng Kalau rendang kan udah rendang Tapi ini street food ne? Bukan makanan Sate? Sate? Nasi goreng? Enggak ada desu Nasi goreng enggak? Sate masuk? Enggak Eh? Food? Jajanan? Cilok? Enggak Kau bulat? Enggak Jadi nomor satu nih Ini nomor satu, jual satu itu Kau tia Dari China Kau tia Kau tia Kau tia Kau tia itu kaya Gyoza 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 juga dari China Jadi nomor satu, kau tia China Poyntnya Makanan Poyntnya Poyntnya Nomor dua Makanan Makanan Roti Nomor dua Nomor dua Espetos 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 Gitu Nomor nam Jupan Apa itu? Street food Pasti tempura Sushi Itu bukan street food Enggak Sambil jalan makan sushi Takoyaki Takoyaki Aku juga pikir Kalau street food Jepang Itu langsung keluar Takoyaki Takoyaki Okonomiyaki Okonomiyaki Enggak Sambil jalan Harus bakar di tepang Nomor enam Jepang Karage Ayam goreng Ayam goreng Kalau di minimart Pasti ada Karage Jadi bisa sambil jarang Makan karage Bisa Tapi enak sih Karage Jepang Di kombini Di siapa telepon Apa itu enak Indonesia Paling tinggi Nomor tiga beras Tapi bagus Nomor tiga beras Nomor tiga beras Empap beras Indonesia juga Dua Street food Martabak Enggak Aku juga Marutabaku bagus Tidak Tidak Nomor empap beras Kayaknya ini Termasuk gorengan Namanya Tempe Mendoan Tempe Mendoan Nomor tiga beras Nomor tiga beras Bubur ayam Aku juga kaget He? Bubur ayam? Itu street food ya? Gimana? Termasuk ya? Termasuk street food juga Indonesia Jadi kaki lima gitu kan? Jadi bisa Boleh di kaki lima ya Artinya street food Street food Bubur ayam paling tinggi ya? Paling tinggi Mengenai Indonesia Tiga beras Di semua dunia ya Tapi Bubur ayam enak sekali loh Rasanya Di Jepang juga ada Yang mirip Namanya Okayu Yang benar-benar sama ya? Yang nasi Nasi basah gitu Itu Kalau di Jepang Kayaknya nggak ada rasa Kalau jadi Mask angin Makan Bubur gitu Di Indonesia juga sebenarnya Bubur itu Makanan untuk orang sakit Oh gitu ya? Makanya kalau di rumah sakit Pasti dikasih makan Oh iya iya kan? Tapi Variasinya Ada ayam Iya Kasih sos Kecam manis Makanya mungkin itu ya Jadi udah jadi Sarapan ya Empap beras Tempe Mundoang Tempe Mundoang itu Seperti apa ya? Apa? Baleras Apa itu? Restorannya Restoran Sultan Sertang Di Jogja Baleraus namanya Baleraus Baleraus restoran Belakang ada restoran juga ya? Iya Itu terkenal ya? Coba aja menu di sana Oke oke Menu kemaran Sultan Dari Sultan ke tujuh sampai sepuluh Oh gitu Jadi teman-teman Restoran paling terkenal di Jogja Wey Menu-menunya unik ya? Menu-menunya unik ya? Enak ya? Hampir semua wisata kuliner Di Indonesia Sudah di sana semua Oh gitu Coba masnya coba Oh Terakhir saya lihat Terakhir itu Master Chef di sana Oh gitu Master Chef di sana Eh Arigato Terima kasih Oke teman-teman juga nih Harus cek Tapi Makanan Indonesia Masih ada Banyak Nomor 40 Habis 14 Ke 40 Ah Bukan-bukan 37 Jadi masih Masih 3 lagi Nomor 37 Sama Nomor 40 Dan Nomor 41 Kira-kira apa? Tiga lagi Seru nubak Eh seru nubak Seru nubak Eh seru nubak Tadi Bubur ayam sudah Yang satu lagi tadi Tempe Mendoan Gudeg pasti Disini Jogja Jadi gudeg Pasti Jogja Enggak ada Karena sering banyak tulis di sini Tapi Yang nomor 37 Aku juga suka banget Ketoprak Enggak 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 masuk ketoprak Nih Gira Kurang No Wah Resol Genggi Genggi suka itu Aku tebak Yang Genggi suka makan Ini Ketoprak Ini Resol Bukan khas Jakarta Khas mana? Ya kalau bilang ini Pasti tahu Ah Pasti khas Bali No No Paling Pempe Ih Jadi nomor 37 Pempe Gira kan Aku juga kaget Pempe masuk ya Tapi Pempe Di dalam aku Hampir nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Nomor 2 Ketoprak Nomor 3 Pempe Apalagi Genggi Kalau makan yang bener-bener Pempe Orang Palembang asli yang bikin Ya dari nanti kita Karena Indonesia banyak Banyak yang palsu Oh Tapi palsu aja udah enak pasti Iya betul Jadi asli gila ya Aku langsung mulele ya Terlalu enak Nanti kita ke Paneman juga ya Masih 2 lagi Oh 2 lagi Nomor 40 dan 41 Ini makanan daerah bukan? Ah Satu Makanan daerah Aku pernah bikin Pernah syuting juga Dari Betawi? Enggak Ini kayaknya Surabaya? Rawon Enggak Bukan Surabaya dah Bandung Mungkin Kalau gak salah Makanan khas Bandung Bukan Ciloh Cara masaknya Kayak lucu gitu Pakai Bukan Kayak kecil-kecil Pake Arang Ah 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 Eh Eh Wasabi Wasabi Surabi 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 dari mana mas? Bandung Makanan Bandung Makanan 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 khas mana? Surabi Surabi Bandung Bandung Surabi Surabi 袁 Tapi Makanan Goreng coco Tahu gula Tahu G Bo Tahu Kalau ada sayurnya spider Tanda-tanda goreng Ник Tangan Tangan Tidak 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 fly Makanan Indonesia masuk, bubur ayam, tempe mundoang, pempek, pisang goreng, surabi. Wasabi mata. Jadi 5 makanan, kan? Jepang ada berapa yang masuk? 2 saja. Tadi karage kan? Terus nomor 28, nikuman. Apa itu? Nggak tahu? Nikuman itu kayak bapak. Isinya daging. Biasanya babi sih. Babi sama sayur cincang, daging cincang. Jadi benar-benar mirip banget bapau. Di Jepang namanya. Di Indonesia juga ada bapau yang isi babi. Telur, rebus, daging-daging cincang gitu. Di Indonesia itu bapau. Ya dari negara, itu juga kayak makanan Cina juga ada banyak. Di Jepang pasti ada di minimart. Jadi karage juga, nikuman juga dua-duanya ada di minimart Jepang. Benar-benar Jepang itu warungnya sedikit banget ya. Di Hukuoka ataukah. Jadi street foodnya sedikit banget. Jadi mungkin bisa buruk di minimart itu berarti jadi street food gitu ya. Berarti ini bisa dibilang ini harga kaki lima. Rasa? Bintar lima. Wah, bagus. Jadi ada banyak. Di negara ASEAN, makanan ASEAN ada banyak untuk rumah. Jadi paling banyak dari Asia ya? Iya, mungkin. Makanan. Kan kalau luar kita luar. Ya di Indonesia sangat banyak. Lima makan. Jadi Jepang. ASEAN. ASEAN. Satu, dua, tiga. Cina ada empat. Satu, dua, tiga, empat, empat, empat. Ah, ini bukan? Meksiko bukan? Itu Meksiko. Meksiko bukan? Satu, dua, tiga, empat. Wuh, Meksiko banyak. Itali juga banyak. Lima, enam, tujuh. Meksiko, nomor satu. Meksiko paling banyak ya? Drapah. Drapah makanan Meksiko. Meksiko. Takos. Tarnitas. Esquites. Cochinita Pibil. Banyak ya Meksiko. Ini juga. Banyak banget. Carne asada tacos. Tacos lagi? Bindia. Green gas. Green gas. Green gas. Tacos al pastor. Tacosnya banyak ya? Ada banyak tacos dah. Jadi Meksiko paling banyak. Tapi nomor dua. Indonesia. Nomor dua atau nomor tiga. Nomor tiga mungkin ya. Nomor dua Cina mungkin. Hebat. Bangga ya. Straight food Indonesia. Ada banyak enak sekali. Tapi ada banyak yang lebih enak juga. Ada kan? Ketoprak juga lupa. Sate. Sate. Cirol. Cimo. Tahubrat. Itu banyak ya. Banyak. Trollgurum. Trollgurum. Straight food kan? Straight food kan? Ada banyak straight food Indonesia. Gorengan. Bakwan. Bakwan. Bali. Bakwan juga. Gila desu. Ranking ini. Oもしroi. Makanan Indonesia. Hebat! Yes. Yes. Kontennya ini aja. Hahaha. Jadi lapar. Jadi lapar. Jadi jangan lupa gudek juga. Gudek juga. Ada banyak ya. Di Yogyakarta juga ada banyak street food. Enak sekali. Jadi kita keliling nih cari-cari. Hmm. Cari-cari. Atau itu juga nih. Bapia. Bapia. Bapia juga terkenal kan? Hmm. Yes. Jadi kita cari makan kan? Udah adem nih. Udah adem dah. Yes. Oke. Terima kasih nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, butang, like dan komen. Dan aku punya instagram, tiktok, facebook, twitter juga. Jadi tarong, follow ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Dadah. iem ci ed ayam. Ya prima kan sudah sampai akhirnya. indo. Di Guna ke Watch. Dan kami mengaku. anti sesuatu. Dan untuk bergering terseutertak tentuai. Dan kami terkini semudoraan. Dan kami kepikap. Dan kami akan di 경찰i numeranya. Dan kami memkauksi.